PPSM Magelang bakal menjalani laga kandang perdana dalam kompetisi divisi utama Liga Indonesia pada putaran pertama tahun 2014 melawan Persi Tema Temanggung di Stadion Madya Kota Magelang Sabtu besok. Untuk menjaga agar tidak kecolongan di kandang macan tidar, pelatih PPSM Magelang Muhammad Hasan telah menginstruksikan anak asunya untuk bermain maksimal. Poin penuh mutlak didapatkan Rene Martinez dan kawan-kawan lantaran didukung kondisi fisik yang cukup prima. Kemenangan optimis akan didapat mengingat semangat para pemain cukup tinggi setelah pada laga perdanaannya PPSM mampu menahan Persi Solo di kandangnya. Untuk mencapai target tersebut, sang pelatih akan menerapkan formasi pemain 4-2-3-2 dengan memainkan pola penyerangan yang pendek dan cepat. Sang pelatih berupaya memoles teknik dan strategi para pemain saat menyerang, yakni memaksimalkan peluang untuk menjadikan gol dan tekanan kepada lawan saat bermain di pertahanan lawan. Saya yakin, saya yakin bisa ambil poin penuh karena semangat pemain yang sudah menunjukkan lebih, terus kondisi pemain juga tidak banyak yang menyerang. Untuk skema yang nanti kita lakukan, sudah 4-2-3-3-2. Untuk menghadapi Persi Tema Temanggung, sang pelatih pun akan memperbaiki kolektivitas antar pemain dalam memainkan bola dalam setiap lini dan pola transisi pemain dari penyerang dan bertahan maupun saat bertahan ke menyerang.